memiliki informasi daftar kru pesawat lain R JT610 yang tercatat dalam manifest pesawat. Pesawat ini dipiloti oleh Bafia Suneja dengan co-pilot Wahyu Deddy Kuncoro. Sementara itu dua first officer yang tercatat dalam manifest adalah Brahma Dita, Tri Hewanda, dan Harvino. Sementara ada lima pramugari yang tercatat dalam manifest penerbangan ini, yakni Sintia Melina, kemudian Citra Novita, Meri Yulianda, Vita Damayanti Simarmata, dan juga ada Alfiani Hidayatul Soliha. Lion Air JT610 terbang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8. Ini merupakan salah satu pesawat andalan Boeing yang dikenal berteknologi mutahir dan irit bahan bakar. Pesawat 737 MAX 8 ini memiliki mesin yang lebih besar dan efisien. Pesawat didesain dengan teknologi mutahir, bermesin irit bahan bakar, dan diklaim hemat 20% dibanding generasi 737 saat ini. Ya, jenis ini memiliki winglet di ujung sayap yang ini berguna untuk memecah turbulensi udara saat pesawat terbang dengan kecepatan tinggi. Boeing 737 MAX 8 ini berkapasitas maksimal 180 penumpang yang semuanya kelas ekonomi. Sejumlah maskapai berbagai negara menggunakan pesawat jenis ini, diantaranya American Airlines dari Amerika Serikat, Norwegian Air Shuttle dari Norwegia, dan juga Lion Air dari Indonesia. Ya, Lion Air memesan jenis pesawat ini sebanyak 218 unit yang akan datang secara bertahap. Pesawat didatangkan sejak tahun 2017 hingga 2031 mendatang. Dan info terkini, pesawat yang jatuh tadi pagi merupakan pesawat yang tiba Juli tahun ini dan baru beroperasi bulan Agustus tahun 2018. Artinya baru sekitar 3 bulan yang lalu begitu ya. Dan kami masih punya beragam informasi terupdate lainnya ya terkait dengan jatuhnya pesawat Line Air pagi tadi. Nah, 12. Kira kembali.